Intro Aksi duel senjata tajam terjadi di Jalan Nori, Kecematan Marisoko, Kota Makassar pada Sabtu Januari kemarin. Korban Alif Saddan Musakar, 21 tahun, dilarikan ke rumah sakit daerah Labuang Baji akibat luka serius. Di bagian leher dan kepala bagian belakang, akibat tebasan parang serta lecet di bagian kaki. Sementara dua korban lainnya dilarikan ke rumah sakit Bayang Karamakassar. Muslimin alias Sampara, 25 tahun, dan Haslintang, 27 tahun. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Peristiwa ini bermula saat Muslimin alias Sampara melintas di Jalan Nori menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba dipukul oleh Alif Saddan Musakar, yang diduga karena pengaruh minuman keras. Tak terima dipukul, Muslimin alias Sampara kembali ke rumah mengambil parang, dan mengajak kerabatnya Haslintang untuk melakukan aksi balas dendam. Namun saat tiba di lokasi, keduanya malah mendapat perlawanan dari Alif Saddan Musakar, bersama rekannya menggunakan senjata tajam badik dan gergaji. Akibatnya Muslimin alias Sampara terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit Labuang Baji, akibat luka serius yang dialaminya pada bagian kepala dan leher. Kanit Dreskrim Polsek Mariso, Kota Makassar, Ibtu Amiruddin saat dikonfirmasi pada Senin sore tadi mengatakan, dalam peristiwa tersebut terdapat tiga orang dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Hingga saat ini dikatakan pihaknya masih dalam pemeriksaan saksi, guna menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Membenarkan bahwa betul adanya terjadinya pemerangan, diadanya tiga korban sementara dalam hal perawatan medis, khususnya di rumah sakit Labuang Baji, satu sebagai korban pemerangan, dua lainnya luka-luka adanya sajam. Namun sampai saat ini masih melakukan tahap penyelidikan, mengumpulkan saksi-saksi, guna untuk melengkapi apa yang menjadi di TKP tersebut. Jadi belum ditahu motifnya? Motifnya belum ditahu, sementara kami melakukan penyelidikan dulu. Untuk selanjutnya, kami sudah melakukan upaya-upaya siapa yang menjadi penyebab adanya keributan tersebut di jalan murid. Situasi di lokasi pasca kejadian sendiri sudah kondusif. Aparat Kepolisian Polsek Mariso Kota Makassar melalui babingkan timmas tetap melakukan pemantauan guna menghindari kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!